I can't stop the lovely name Assalamualaikum Selamat datang di youtube channel aku Ria Susanti Kali ini aku akan Ngebahas tentang Krim kulit apa aja yang aku pakai Nah sebelum aku berbagi Pengalaman untuk kalian Aku ingin menjelaskan Kalau tipe kulit aku tuh tipe kulit yang kering Jadi kalau misalkan aku Terkena paparan sinar matahari itu Di bagian pipi aku tuh langsung merah Teman-teman ya semua Langsung kita bahas aja ya Yang pertama aku pakai Krim wajah dari Homesnow Pada tau kan Homesnow Krim wajah Homesnow Nanti deh di akhir-akhir video ini Aku kasih tau deh Homesnow itu yang Seperti apa Nah krim Homesnow itu adalah pencerah Dan pelembab kulit Wajah yang aman digunakan Untuk semua tipe kulit Semua jenis kulit Nah apalagi kan Kalau tipe kulit aku itu kan Tipe kulit yang kering Nah aku cocok pakai Homesnow Aku pakai Homesnow itu dari SD sampai kuliah Teman-teman Lama banget kan Itu aja aku disaranin Sama ibu aku pakai Homesnow Dan aku tuh gak ganti-ganti Krim deh Dari aku SD sampai kuliah Aku pakenya Homesnow terus Karena memang cocok di muka aku Bagi teman-teman yang memang mempunyai tipe atau jenis kulit yang kering Aku rekomend deh Untuk pakai Homesnow Berjalannya waktu Krim Homesnow ini udah susah Teman-teman aku dapetin Karena memang aku udah berpindah tempat tinggal Jadi aku coba Cari-cari tahu Tentang krim apa yang cocok Untuk kulit wajah aku Dan aku Menemukan krim yang cocok Buat kulit kering aku ini Nah Aku sekarang Pakai Custin Baby Cream Teman-teman Custin Baby Cream ini Untuk melembabkan Kulit wajah yang kering Aku udah coba Hampir sekitar 8 bulan terakhir ini Aku coba Custin Baby Cream ini Dan memang Ngebuat kulit wajah aku tuh Lembab Kenyal gitu Aku rekomen banget Untuk kalian semua Yang memiliki tipe dan jenis kulit yang sama Kayak aku Baby Cream itu kan Jenisnya Macem-macem tuh Ada yang warnanya tuh Pink Ada yang warnanya biru Ungu Orange kayaknya Ya Dan aku Pilih yang warnanya pink Karena memang Aku pernah searching Kalau Custin Baby Cream Yang warnanya pink itu Untuk mengurangi Kadar jerawat Yang ada Di kulit wajah Jadi Aku Pilih Yang warna pink Sebenernya sih Krim yang aku pakai itu Dua-duanya itu Punya Kelebihan Masing-masing Cuman karena memang Kalau krim yang Home Snow Itu Sudah susah Aku dapetin Di tempat aku yang sekarang Makanya Aku pindah ke Custin Baby Cream Kenapa ya? Soalnya Home Snow itu Sudah bertahun-tahun sih Aku pakainya Dan Di kulit aku Tidak ada masalah Sama sekali Nah bagi teman-teman Yang memang gampang Untuk mendapatkan Krim Home Snow Aku saranin Untuk Pakai yang itu Bagi kulitnya Yang kering ya Tapi kalau memang Susah Ngedapetin Aku rekomen Yang Custin Baby Cream Kalau untuk Tipe kulit aku Aku pakainya Yang warna pink Terserah teman-teman deh Mau pilih yang mana Karena wanginya Juga beda-beda Oke deh teman-teman Sampai disini dulu ya Aku berbagi pengalamannya Semoga bermanfaat Untuk kalian semua Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax